dan gue akan pasang bearing disini ini kebetulan gue ada part-partnya cocok untuk dipasangkan ke smooth ya ini udah ada hasilnya ya part ini part asli dari Ryobi kita lihat aja kodenya ya demi kalian gue bongkar nih kita bisa lihat di sini ada kodenya kita langsung lanjut ke proses pemasangan dari Ryobi smooth 500 ini ya yang pertama yang paling krusial ya yang sering kita lupa ini benda kecil ini benda kecil ini plat ini yang sebagai penahan untuk eh kenapa buat anti-diversenya kita masukin dulu seperti ini ya posisinya seperti ini posisi masuknya seperti ini ya langsung masuk disini terus kita tekan ke ujung pin set ke dalam selop udah masuk jadi dia main nih tuh ada penahannya ya terus tidak lupa juga kita untuk memasukkan bearingnya di bagian gue di dalam ya sehabis itu apalagi sih yang dimasukkan dimasukkan ya yang selanjutnya yang kita pasang adalah bulgir disini ya terus kita boleh pasang mempernahannya seperti ini seperti ini sehabis itu kita masukkan satu set dari pinion gearnya pinion yang harus mentok abis ini tuh ya kan tadi kan seperti ini nah kalau seperti ini dia masih belum masuk jadi dia lebih masuk ke dalam sampai ketutup jadi yang nempel di body bodynya ini adalah bagian dari gradgear ya nih nah seperti ini ya oke gua juga lupa tahu tadi untuk body dari Ryobi smooth ini dia masih tapi grafit tapi grafitnya bukan grafit yang abal-abal ya oke setelah itu kita pasangkan bagian dari oskilatornya oskilator lah sampai susah gua ngomongnya oke kita pasang jangan lupa yang ada jalur sebelah sini ya di sini ada jalur nih ya jalurnya ini 4 jalurnya ini nih harus masuk ke bagian tonjolan dari bulgirnya sini ya harus masuk seperti ini oke kita harus memasang bagian dari bearing bulgir habis itu kita masukkan drivegirnya di situ kita mengolokkan main shaftnya plus pinion gearnya terus kita masukin ini posarnya di bagian drive gearnya nih aduh bincin oke kita masukkan ke bagian sini jangan lupa juga sebelum kita menutup ini ya kita tes dulu dia putarannya berjalan dengan normal apa enggak berjalan dengan normal ya ya bisa dilihat dengan oscilatornya maju-maju-maju-maju-maju oke angka selanjutnya adalah kita memasangkan bagian bearing di bagian bodi luar ya ya habis ini kita tutup sip ya lupa untuk kita kencangkan Oh ya untuk untuk sobat angler yang masih bingung kalau apa namanya kalau handle yang sudah power handle atau non power handle terutama di bagian real spinning real ya dia itu bisa diaplikasikan handle-nya di pindahkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya gua pasti banyak menemukan orang di marketplace menanyakan hal seperti itu gua nggak ngerti ya mungkin dia nggak ngerti mancing apa beneran nggak ngerti ya gua bingung dah kalau seperti itu ya Hai enggak hanya satu-dua orang loh bisa 10 orang gua nemuin seperti itu kalau lagi baca-baca udah cat di markup press Bang spinning realnya handle-nya sebelah kiri ada nggak ya elah ini kan spinning real bisa dipasangin disebut apa sebelah kiri atau sebelah kanan lu ribet banget ya perasaan gua ya nggak pernah nonton video gua kayaknya deh kurang subscribe kayaknya makanya tolong di subscribe lagi ya channel mancing ID supaya lebih semangat nih gua mau ngapa-ngapain lagi nih sesuai request nih pada minta bongkar-bongkar nah gua bongkar nih bikin video bongkar mau minta video apalagi trip mancing kok trip mancing ntar dulu deh kayak kovid ya serem untuk keluar-keluar gua juga ya sampai kamu bikin trip mancing paling-paling bener tunggu kita dapat vaksin dulu deh vaksin 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 habis itu baru deh bisa bikin vlog mancing lagi oke gini serem ya nggak paling penting pantangin channelnya mancing ID yang bosen-bosen ya karena banyak video-video yang seru-seru nih pengetahuan yang baru-baru soal-soal real-real yang akan gua unboxing dan gua review ntar ya masih banyak yang mau gua review oke oke ya kita kencangkan bagian tutup dari one waynya sehabis itu kita pasang bagian rumah rotornya tadi ini ada terlepas kita masukkan bagian penahannya ini dia abis itu kita kencangkan kencanginnya pakai perasaan ya jangan dibetet ya asal udah kenceng ya udah ya tuh udah kadang-kadang kan ada orang ngencengin sampai kayak kuli tuh kan kayak kuli apa kayak kuli bengkel tuh kayak ngencengin kuli baut kan sampai urat-uratnya keluar kalau dirilma nggak usah aduh loncet lagi ya rilma paling penting udah kencang aja dah oke semuanya lancar jaya lancar jaya abis itu kita pasang bagian pernya ya kita pasang bagian pernya ya posisinya seperti ini kalau gue tes kok mau pasang tutupnya itu belakangan dia bisa langsung diselongsong seperti ini oh bisa gampang iya pasang bagian pernya emang rada harus bersabar dikit ya karena nggak bisa buru-buru mungkin kalau sahabat-sahabat angler yang udah terbiasa masang ini emang cepat tapi bagi-bagi sahabat angler yang masih baru-baru belajar mungkin ini adalah salah satu hal yang paling menyusahkan atau bikin ribet tentunya oke udah udah terpasang habis itu kita masukkan baut kita kencangkan dulu habis itu kita masukkan cover dari si bel amnya eh bel amnya cover dari pernya oke berfungsi kalau penting diikuti aja tutorial untuk memasangkan bagian pernya ya kalau dibilang susah-susah gampang ya susah dibilang gampang juga ya begitu kadang-kadang kan nggak jelas kan oke ini ada wasernya dari land roller ya kita pasang part bagian land roller dulu oke ini eh ini masukkan ini ini dia mencelat terus penutupnya biar pausernya lagi masukin sudah kencang habis itu kita pasangkan bagian sini oke oke mantap oke lihat sip oke habis itu kita pasangkan bagian dari eh gear clickernya ya satu dua tiga habis itu ini ada grisnya dikit gris putih boleh kita peperin di bagian nosernya ini nggak usah banyak-banyak dikit aja asal ada hampir pelupaan kita pasangkan kancing menutupnya dulu ya kancing menutupnya dulu ya kancing menutupnya dulu ya oke oke kita pasangkan penutup bodinya fungsinya apa sih penutup bodi ini setelah fungsinya untuk bisa dimasukin handle kiri kanan ini fungsinya untuk menutup bagian gear yang kebuka ini kan langsung masuk ke dalam ya supaya nggak nggak kemasukan dengan air ya oke kita pasang handle nya terus kita tes putarannya wow mantap oke sudah kembali seperti semula dari 0 sampai jadi lagi ya untuk pemasangan bongkar pasang dari Ryobi smooth ukuran 500 oke cukup mudah bukan jangan lupa juga untuk subscribe channel yang masih ngadi like tentunya komen juga oke see you next time and bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati